Intro Oke sobat, kembali lagi bareng gue disini di Jiwa Channel Oke jadi di video kali ini kita akan kembali ya menggerbak bengkel Kali ini kita lagi berada di salah satu bengkel mesinnya Jadi kita akan gerbak secara langsung Jadi ini instan ya tanpa settingan kita gerbak tiba-tiba datang gitu Oke seperti biasa buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak Oke jadi kita lagi berada di bengkel di belakang Sangket Motul Jadi kita lagi berada di sangket Motul ya Sekarang kita akan gerbak bengkelnya apa saja yang ada di sana Dan apa saja yang dikerjakan oleh mekaniknya di sana Jadi kita akan ulas secara detail dan terperinci pastinya Mulai dari apa saja yang dikerjakan Berapa lama pengerjaannya dan kendala dan ya sejarah Dan banyak macem ya Jadi kita akan ulas secara detail dan terperinci Oke sekarang kita akan masuk Kita akan bincang-bincang langsung nih barang-bincangnya langsung Atau beli sangket sendiri Jadi kita akan gelaskan masuk Oke stay tune terus di Youtube Ciwa Channel Oke sobat sekarang kita akan langsung masuk ya ke bengkelnya Kita akan gerbak langsung apa saja yang ada di bengkel ini Dan beli sangketnya lagi ngapain Kita akan cek langsung Kita akan nyeberang boy Ini pasien-pasien banyak nih di luar Uuh Udah motor boy Jadi kita slow dulu lah Oke kita masuk boy Gila suasananya boy Sampai jumpa di video selanjutnya Swastiastu Om Om Swastiastu Swastiastu Gimana kabar nih? Kamar baik Sangat aja Sehat? Sehat Oke sobat sekarang kita udah bersama Pak Manda ya Jadi kita akan tanya-tanya sedikit ya Ya Tentang bengkel ini ya Awal mula dan Apasanya kegiatan di bengkel ini Oke Apa kabar sedia Pak Manda? Ya siap sedia Bersedia Oke Perkenalkan dulu nih namanya siapa Pak Manda? Tiang Nyaman Sangket Nyaman Sangket Jadi selaku owner di Sangket Moto ya? Iya Oke Jadi bengkel ini Emang khusus untuk garam mesin aja nggak? Ya Segala jenis sih sebenarnya Segala jenis ya? Ya garam mesin Mulai dari harian Sampai pakai malap Terus Pakai moto-moto setanaran juga Setanaran juga Jadi all in one disini ya? Iya Kemudian disini alatnya juga lengkap Super lengkap ya? Mesin bubut ada juga Pak Manda? Iya Jadi juga Bor duduk juga ada Dan Ada dyno juga nih Iya Jadi Untuk test ride motor-motor yang udah disetting disini Nggak perlu di jalanan lagi ya? Jadi Makin aman ya Pak Manda Mantap nih Karena kebanyakan orang nyetting motor kan masih di jalanan Iya Dan tentunya sangat berbahaya Dan mengganggu ketertiapan bom Iya Dan mengganggu Pengendara jalan lainnya Iya Jadi Ini sangat Berguna banget nih Alat dyno nya Oke Pak Manda Jadi bisa diceritakan sedikit nggak? Awal mula bengkel ini terbentuk Ini kira-kira tahun berapa? Januari 2009 Januari 2009? Iya Jadi sekarang 2020 Udah 11 tahun Udah 11 tahun? Iya Jadi udah 11 tahun Jadi Jadi Bengkel sengket moto ini udah berdiri sekitar 11 tahun ya Bang Oke jadi Kendala yang pernah dihadapi di bengkel ini apa nih Bang? Kendala Wah banyak pasang surutnya Banyak pasang surutnya juga ya? Iya Dan juga mungkin ada orang yang awalnya ngebuat banget tapi endingnya malah ditinggal gitu aja Iya Ada nggak kayak gitu? Banyak Banyak ya? Karena permasalahan bengkel biasanya seperti itu ya? Iya Matic aja Matic-Matic? Matic Jadi mulai dari Matic dan 2 tag lah Matic dan 2 tag? Iya Jadi karena itu musimnya di Bali ya? Ada Vespa dan N-Mac juga ya? Iya Dan Matic-Matic lainnya ya? Dan juga 2 tag Banyak banget nih disini Oke Ini Dengar-dengar Paman juga ada channel Youtube ya? Iya Ada Paman nama channelnya Paman? Sangket Moto Sangket Moto Jadi Di Sangket Moto ini juga ada channel Youtube-nya ya? Jadi Linknya gue tulis di deskripsi nanti Dan juga Ada Instagramnya juga ya Paman? Ada Nama Instagramnya apa ya Paman? Sangket Moto GS 22 Sangket Moto GS 22 Jadi Sangket pakai Z ya? Iya Jadi nama Instagram gue tulis di bawah nih Oke Jadi Ini banyak banget nih Mesin-mesin yang berjejeran rapi Paman? Iya Ini garapan disini semua ya? Iya Jadi ini masih on progress ya? Iya Masih Dari Awal datang Masih Kita proses Masih proses ya? Ini Mesin apaan aja nih Paman? Ada Satu Satu Dua Tiga Dua Tiga Terus N-MAC-nya ada dua Jadi ini Vespa dan N-MAC ya? Iya Ini masih proses juga Lexi Ini ada Lexi juga? Iya Jadi Ini di board up juga nih Paman? Iya Untuk Lexi bikin 177 cc Terus Vespa-Vespa bikin 200 cc pakai Arian 200 cc pakai Arian? Iya Jadi 200 cc itu masih bisa dipakai Arian Poh? Masih Sangat aman Sangat aman? Iya Maksimal kita kalau disini motor pakai Arian itu 200 cc Jadi masih bisa dibawa turin ya? Masih Pastinya dahar Dahar 200 cc di bawah Arian Poh Jadi Buat kalian yang minat ya bisa merapat ya disini di sangket motor Alamatnya di mana Poh? Jalan Kamboja nomor 8 Banyar Romayasa Gulengan Di sebelah Taman Ayun ya? Ini ya sebelah timur Oke jadi Alamatnya gue tulis di bawah Dan juga Jika kalian tahu Objek wisata Taman Ayun ya Ini lokasinya di samping ya? Iya Jadi ke timur dikit ada ke utara Nanti ada bengkel ya Biasanya rame ya? Ada bengkel ada pelangnya juga Sangket motor Jadi disana Buat kalian yang minat ya? Oke Paman Ini juga banyak Prestasi-prestasi juga nih Iya Ini prestasi yang paling the best Yang mana nih? Yang paling membanggakan menurut Paman Yang paling membanggakan Waduh Yang mana nih? Ini sih yang terakhir Yang terakhir ya? Iya Yang terakhir-terakhir Terus Itu masih main Raktakan Bebek? Iya bebek sama itu Mainnya bebek A Terus Untuk metik-metik kemarin kan Di bawah sama yang punya Oh Jadi pelangnya di bawah sama yang punya ya? Iya Oke Jadi ini juara satu ya Paman? Dia apa Keputu itu menurut borong Dan Sama satu, dua, sejarah Uh Borong juara nih Gila Gila Jadi ini banyak banget Dan juga Ini Baru beberapa ya Karena Kebanyakan di bawah Sama ownernya Sama owner motornya Gila Jadi prestasinya Udah gak kehitung nih Oke Kemudian untuk Ini Bengkelnya buka dan tutup jam berapa aja Buka kita Teng jam 8 pagi Itu sudah mulai kerja Jam 8 pagi udah mulai kerja? Iya Kemudian tutupnya? Tutup jam 5 sementarnya Jam 5 Tapi tergantung juga ya? Iya Karena Ada yang Nanggung gitu mudah-mudahan Langsung dilemburin Sekarang kan Tadi jam Sekarang 6 kayaknya Abis gitu ya Iya Udah bersih-bersih Udah semua Udah Clean up ya? Udah rapi Sama lagi Besok kerjaan Besok kerjaan lagi Jam 8 pagi Pasti buka Oke Sabtu, Minggu Buka juga? Minggu aja kita libur Minggunya libur ya? Iya Oke Jadi Minggunya libur ya? Pasti libur Jadi buat kalian yang Pengen kesini Pastikan Bukan dari Minggu ya Karena Biar gak sia-sia Kalian jauh-jauh ya Oke Jadi Ini juga ada Mesin bubut juga nih Paman? Iya Mesin bubut Bukan ke Bubut-bubut kop Kek ruata Bubut-bubut piston Nyocokin ke Coaknya ya? Iya Jadi Disini juga ada Mesin bubutnya Jadi Buat kalian Karena biasanya Bekel-bekel setting yang lainnya kan Kalau bubut itu Dia tuh bawa ke Bukan bubut lain Jadi Makin lama ya prosesnya Jadi disini Sebahin stun Asik Jadi Mesin udah ada Bisa dipercepat Bisa dipercepat Jadi Sangat efisien waktu Oke Kemudian ini Mesin apa nih Ini Board 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 Kurang besar Board Board Untuk Pengerjaan Suat piston Bikin lemah Lawler Banyak Banyak fungsinya Jadi Ini alat yang Tangguh banget Kemudian ini untuk Colter Jadi buat kalian yang Mengganti blok Piston Ini ada Boringan-boringan Yang masih mentah Jadi ini udah ada Mesin Colternya juga ya Jadi Nggak perlu Nunggu lama lagi Karena biasanya Kalau bawa ke tempat lain Kan ada Nganterinya dulu ya Jadi disini udah All in one Jadi udah input semua Kemudian ini juga ada Mesin poles gitu ya Proses kedua Setelah Colter Finishingnya disini Jadi ini Akan digosok-gosok gitu ya Kasih Kemudian juga ada Mesin press Mesin press Mesin press itu Fungsinya buat apa disini Untuk bongkar pasang setang Bongkar pasang setang saya Jadi sini Juga pasang setang juga ya Menerima dari bengkel lain juga Buat kita disini Oke jadi Dipress dulu ya Pada bandul ya Nanti di dial Oke sekarang kita beralih ke Mesin yang istimewa ini Oke jadi ini ada mesin Dino ya Oke bang Jadi Ini mesin Apa namanya bang Ini denotes Denotes ya Oke jadi Alat ini Berguna banget nih Dan berjasa banget ya Khususnya buat kalian yang Nyeting motor ya Jadi Biar House powernya dapet langsung ya Jadi keliatan di monitor ya Oke Oke Ini komputer fungsinya buat apa Lih? Komputer disana Untuk membaca datanya Keluaran datanya disana Terus Nanti kita bisa Rubah-rubah gitu lah Jadinya Dari Kurpa itu kan Ketahuan Dia kurangnya dimana Motor gitu Jadi Kita Tidak pakai Perasaan gitu loh Gak main feeling ya Jadi lebih akurat Kurang-rubah gitu ya Kurang-rubah ya Oke Kemudian Ini alat ini connect ke ECU ya bang? Ya connect ke ECU Terus Ke Roda juga Roda juga ya Jadi Jadi Ini dia video Test Dino nya Damn Oke dan juga ini Ada pendinginnya juga sih Blower nya Jadi Pada saat test motor Tentunya aman ya Antisipasi jepol Karena overheat Jadi ini Juga ada kipasnya ya Disini memang Dibikin biar Menyerupai Di jalan gitu loh Ada Anginnya Ada rekanan angin Biar mesin itu adam juga Karena ketika diblayar Akanlah sangat panas ya Ya Pada bagian mesin Jadi Apalagi mesin yang udah disetting Pastinya Berbahaya ya kalau overheat Oke jadi Ini berguna banget Karena kan banyak juga nih Kontes-kontes motor Ada test Dino nya juga Jadi disini udah kebaca nih Jadinya Untuk Kepresisian pada settingan Udah bisa Dibaca ya juga Oke jadi Alat ini bisa Menentukan Time gak Bli? Misalnya jarak 200 meter gitu Time nya dapet berapa sih? Apakah Bisa nih? Belum ya? Belum ada sih Gini nya apa Setting nya? Alat tambahannya Ada Untuk Biar kita tahu Sejarak sekian Waktu tempuhnya berapa Top speednya berapa Kalau untuk yang sekarang Masih Yang kita gunakan sekarang itu Untuk Mengetahui torsinya berapa Was powernya berapa Top speednya berapa Tick powernya Ketemu di RPM berapa Jadi grupa-grupanya itu AFR metal juga ada AFR Air full ratio Air full ratio Ya AFR itu kan Setelah setting Icu Kita Setting Minyaknya itu Nanti Dengan AFR itu Kita tahu Perbandingan Bensin Dan darah Apakah sudah pas Biar tidak overhead Dan motor Jadi biar tidak Terlalu kebesaran Benzen Atau Kekecilan Jadi Sangat berisiko Pusisinya pada Motor-motor yang sudah Disetting Oke Oke Kemudian Kalau disini Ini kan Ada Pengerjaan Upgrade CPT Murmer Ini Lama pengerjaannya Berapa Pengerjaan AFR CPT Murmer Itu 2-3 jam 2-3 jam Jadi bisa ditunggu Bisa ditunggu Sambil Gila Jadi ada Warung juga Di samping Juga Banyak-banyak Cewek cantik lewat Asik Oke Jadi untuk Biaya AFR CPT Murmer Itu Untuk Pespa Ini Biayanya Berapa Kalau AFR CPT Murmer Segala Motor Medik Dari Vespa NMAX XMAX VWCX Rp500.000 Rp400.000 Rp400.000 Jadi itu sudah Include Misalnya Kalau roller Itu kan Belum ya Jadi Untuk biaya Rubahnya Biaya Customnya Custom Dan Pongkar pasang Sekalian Setting Itu Kira-kira Powernya Nambah Berapa Persen Ini Banyak Yang Penasaran Kira-kira Power Dari Awal Itu Nambah Berapa Persen Jadi Jadi Pada saat Stop and go Pasti kan Ada perbedaan Juga Itu Kira-kira Berapa Persen Yang ilas Akselerasinya Pasti Lebih Cepat Lebih ringan Lebih ringan Naik Terus Stop speednya Cepat Ketemu Pernah Pernah Di Dino Bisa Naik Lagi 2DK 2DK Jadi Udah Lumayan Banget Udah Wokil Banget Oke Jadi Saya pribadi Kan Suka Willy Willy Juga Jadi Saya Pakai Vespa Itu Kan Masih Standar Nanti Kalau mau Di Up Itu Bisa Ditumbuh Juga Ya Bisa Ditumbuh Masih Jadi Kita Akan Up Nanti Boy Kita Akan Bikinkan Conten Bersama Ruman Oke Ruman Ready Mungkin Besok ya Telusah Kita Sini Lagi Bahwa Si Putih Nanti Kita Akan Up Biar Willy Nya Makin Enteng Boy Oke Kemudian Kalau Misalnya Ingin Lebih Ingin Bore Up Kalau Misalnya Bore Up Pespa Atau Nek Atau Matic Yang lain Itu Kira Kira Makan Waktu Tergantung Pasien Tergantung Pasien Perhitungan Pengerjaannya Sesuai Antreannya Jadi Mirip Kayak Di dokter Jadi Sekalanya Sudah ada Jadi Tinggal Nunggu Antrean Karena Lumayan Rame Juga Oke Jadi Lumayan Singkat Juga Pengerjaannya Karena Ini bengkel Rame Banyak Antreannya Banyak Banyak Jadi Lumayan Singkat Juga Pengerjaannya Oke Jadi Untuk Biaya Borat Misalnya 200cc Harian Ini Berapa An Kenali 200cc Harian Mulai 4,5 4,5 Jadi Itu Part Aslinya Yang Dirubah Atau Beli Part Lagi Kalau Yang 4,5 Itu Part Aslinya Dirubah Part Aslinya Dirubah Apalagi Untuk Espa Pasti Part Aslinya Dirubah Oke Jadi Siapkan Bajar Kalian Sedih Mungkin Buat Kalian Suka Sensasi Gahar Di jalan Oke Jadi Harapan Beli Untuk Para Modifikator Modifikator Bali Khususnya Bagian Permesinan Bagian Pecinta Gahar Apa Harapan Harapan Harapannya Gak Banyak Sebenarnya Lalu Yang Pertama Itu Utamakan Dulu Kebutuhan Poco Kebutuhan Primer Ya Kebutuhan Poco Dulu Diutamakan Baru Kita Main Bicin Biar Sama-sama Enak Dan Sama-sama Tenang Pikiran Asik Oke Jadi Utamakan Kebutuhan Primer Dan Kantong Kantong Juga Oke Selamat Nah Itu Tadi Bincang-bincang Kita Bersama Pak Man Jadi Buat Kalian Yang Baru Berkabung Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Dan Tekan Sampai Rusaha Oke Sekian Video Kali Ini Barangkali Ada Pertanyaan Atau Komentar Bisa Tulis Di kolom Komentar Barangkali Ada Pertanyaan Juga Buat Pak Man Bisa Di Follow Instagram Nya Apa Instagram Sangket Moto GS22 Sangket Moto GS22 Nama Instagram Nya Gue Tulis Doan Oke Sekian Video Kali Ini Saya Warizky Dan Ini Caman Sangket See you The next Video Peace